Itulah kerjaan pendukungnya yang rada-rada teman-teman tahu sendirilah. Yang modalnya hanya cuman bacot doang. Isinya disini tidak ada. Jadi pingin ngomong apa ya, tinggal ngomong aja gitu. Nggak perlu mikir baru berbicara, nggak. Nggak seperti itu, itulah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Menurut saya, ini sangat memalukan. Dimana si Helmi Felis ini dia menyebutkan bahwa Anies Baswedan lebih cerdas dari Jokowi. Hanya karena apa? Hanya karena gara-gara tukang las. Aduh, ini orang matanya bisa melihat apa nggak ya? Jadi masih seputar Helmi Felis yang terus berkoar-koar memuji Anies Baswedan. Selama ini dia selalu berharap, bermimpi, bahkan mungkin dia berangan-angan bahwa agar Presiden Jokowi ini bisa segera lengser dari jabatannya. Tapi sayang, sampai saat ini Presiden Jokowi masih tetap berdiri kokoh. Prediksi mereka bahwa 11 April Jokowi akan turun, itu pun meleset jauh. Wajar, karena prediksi murahan dan amatiran ala orang sakit hati. Jadi perlu teman-teman ketahui, terutama warga yang percaya dengan ucapannya si Helmi Felis ini. Bahwa dia ini bukan mengharapkan Jokowi lengser karena demi rakyat. Tapi dia mengharapkan Jokowi lengser itu demi Anies Baswedan. Camkan itu baik-baik. Dia ingin Anies Baswedan ini jadi Presiden. Rakyat itu cuma mereka jadikan sebagai tunggangan saja. Nah, pada 2019 lalu, dia juga pernah mengatakan bahwa Indonesia berdosa jika tidak jadikan Anies sebagai Presiden. Dari dulu dia sudah jadi pemuja Anies. Ya, orang ini se-level sama si Musni Umar dengan Geis Khalifah. Jadi mereka ini satu level. Nah, baru-baru ini dia kembali memuji sirkuit Formula E. Yang katanya masa pengerjaannya itu hanya memakan waktu 60 hari kerja. Dia memuji Anies karena dianggap punya kemampuan dan lebih mempercayai pekerja lokal. Lalu dia membandingkan Anies dengan Presiden Jokowi. Dia menyebutkan begini. Bahwa proyek yang dibangun oleh Jokowi itu selalu mengandalkan tenaga kerja dari Cina. Beda sama Jokowi, tukang laras jelek saja, ngambil dari Cina. Anies mampu kerja cerdas. Jokowi tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak cerdas sama sekali. Ya, kira-kira begitulah kutipan perkataan dari si Helmy Felis ini. Sebenarnya ada alasan kenapa kelompok sebelah ini sering disebut halu dan bodoh. Serta jarang sekali mereka ini memakai nalar kalau sedang berbicara. Sirkuit Formula E di Ancol cuma sepanjang 2,4 km. Sedangkan sirkuit di Mandalika itu 4,3 km. Dan jangan samakan trek Formula E dengan trek Mandalika. Sirkuit Mandalika itu menggunakan aspal jenis khusus. Jadi tidak asal-asalan. Bahkan lapisan aspalnya itu dibuat hingga 3 lapis loh. Nah, tiap lapis aspal itu dikerjakan dengan penuh perhitungan. Dan tidak bisa sembarangan aspal. Seperti mengaspal jalan raya. Beda sekali. Butuh ketelitian yang super akurat. Vice Managing Director Formula E Gunung Kartiko, dia menyebutkan bahwa pembangunan trek Formula E ini tidak serumit dengan trek MotoGP di Mandalika. Ya iyalah, kan beda kelasnya bos. Masa Anda mau menyamakan sirkuit Formula E sama sirkuit Mandalika? Kualitas aspal trek Formula E itu tidak jauh beda dengan jalan protokol Sudirman Tamrin. Jadi di Mandalika itu, sirkuitnya itu memerlukan spesifikasi yang khusus. Apakah Hilmi Felis memahami ini? Oh, pastinya tidak. Pastinya dia tidak mengerti. Di kepalanya itu hanyalah Anis. Seorang yang maha hebat. Memuji Formula E adalah kerjaan orang konyol. Coba, kalau spesifikasi Formula E harus seperti MotoGP, maka saya pastikan bahwa waktu pengerjaannya itu bisa memakan setengah tahun. Apalagi kalau mengikuti spesifikasi dan persyaratan Formula One. Pasti akan jauh lebih lama. Ini sirkuit jalan raya kok dibanggakan. Tinggal pakai saja aspal biasa saja kok. Tinggal dilapisi aspal seperti mengaspal jalan raya. Soal mempekerjakan pekerja lokal itu, kalau membangun stadion, memang benar, tidak perlu pekerja asing. Bagaimana kalau membangun smelter atau kereta cepat atau MRT atau membuat pesawat tempur? Yakin anak bangsa ini bisa membuat dari nol? Nah, terkait dengan tukang las dari Cina, sekilas pasti banyak yang nyenyir. Kenapa tukang las saja harus kita datangkan dari Cina? Pengelasan yang dimaksud itu bukan pengelasan biasa, tapi pengelasan rel kereta cepat dengan menggunakan teknologi yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Jadi itu alasannya. Bukan karena kita tidak memakai tenaga kerja lokal. Nah, besi rel kereta cepat itu berbeda dengan besi rel kereta biasa. Begitulah kelompok sebelah sembarangan berbicara. Terlihat jelas ininya kosong. Asal bicara tapi tidak paham apa yang dibicarakan. Anies bikin hal receh, dibilang berhasil menorehkan prestasi skala internasional. Anies yang tidak becus, tapi dibolak-balik faktanya, hingga dibilang dia cerdas. Itulah kerjaan pendukungnya yang rada-rada teman-teman tahu sendirilah. yang modernnya hanya cuman pacut doang. Isinya disini tidak ada. Jadi pingin ngomong apa ya, tinggal ngomong aja gitu. Nggak perlu mikir, baru berbicara, nggak seperti itu. Itulah mereka. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.